Intro Status Akreditasi 2 Program Studi atau Prodi di Universitas Kristen Indonesia Toraja atau UKI Toraja Di Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan sejak 2020 hingga saat ini tak lagi terdaftar terakreditasi Hal tersebut merujuk pada data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT Yang tertera di website http.klon.wb.banpt.org.id Hingga tanggal 3 Mei 2021 tidak lagi tercantum status akreditasi pada jurusan Teknik Sipil dan Teknik Elektro Padahal jikalau mengacu pada Pasal 28 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Atau Permen Ristek Dikti No. 100 Tahun 2016 Perguruan Tinggi yang tidak mengusulkan akreditasi ulang Maka akan dikenakan sanksi administratif berat Walau terancam sanksi administrasi berat berupa tidak diperbolehkannya meluluskan mahasiswa atau menyelenggarakan wisuda Dan tidak dapat menerima mahasiswa baru Serta tidak dapat melaksanakan proses belajar-mengajar Manajemen Uki Toraja seolah mengabaikan Permen Ristik Parahnya saat akan dikonfirmasi ke pihak Uki Salah satu staff tak terima kedatangan wartawan hingga terlibat adu mulut Beruntung kedua belah pihak dapat menahan diri Sehingga tidak terjadi keributan Namun pihak Uki Toraja melalui Wakil Rektor 1 Enos Lolang Membantah tudingan tidak terakreditasi Hal tersebut disampaikan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Enos mengatakan tudingan tidak terakreditasi kepada Uki Toraja menurutnya terlalu cepat Sebab pihak Uki Toraja saat ini tengah berupaya melakukan pengurusan kembali pengakuan akreditasi Kebadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT Saya kira tidak terlalu cepat kalau kita mengatakan tidak terakreditasi Yang sebenarnya itu adalah proses akreditasi itu kita sebenarnya sudah mengajukan tahun 2019 Karena pada saat itu memang ada peraturan dari BANPT Saya mengatakan sebelum masa habis akreditasi yang kita punya Itu harus diajukan 6 bulan sebelumnya Memang kita ajukan pada tahun 2019 itu kira-kira 6 bulan sebelum habis Lalu pada saat itu kita sudah kirim semua yang ada di PITRAJAN Termasuk elektro, sipil, dan semualah Termasuk program studi baru fisika dengan elektro itu Tapi pada saat sampai di sana Ada lagi peraturan BANPT bahwa yang diajukan setelah saya sudah lupa itu Tapi kalau tidak salah Agustus 2020 atau Juli itu harus menggunakan standar 9 Jadi turban standar itu kita harus menyesuaikan semua yang Sebelumnya itu standar 7, kita ubah semua menjadi standar 9 Tetapi setelah diperiksa itu cukup lama BANPT mengatakan bahwa yang belum diperiksa sampai akhir 2021 Akan diperiksa awal 2021 Nah itulah sampai awal 2021 Semua prosesnya sudah mengajukan itu lalu di visitasi Tapi keluarnya itu Ada program studi yang sebenarnya Masalahnya cuma rasio Rasio besin Seperti sipil Sipil itu Kayaknya dua kali kami diminta untuk menambahkan besin Supaya rasio dengan siswanya itu bisa terbenar Tapi setelah kami menambahkan besin itu kami menunggu waktu Ternyata yang turun itu adalah Bahwa program studi tersebut Apa namanya Tidak bisa diberikan perpanjangan akreditasi Karena masalah rasio lagi Padahal kami sudah yakin sekali Semua dosen yang ditambahkan ke situ sudah rasio Jadi SK yang keluar itu tidak rasio dan sekaligus mencabut Apa namanya Sebelumnya itu memang sudah ada SK perpanjangan Tapi karena keluar ini SK yang baru SK baru itu menyatakan mencabut SK perpanjangan Dari Tanatoraja, Sulawesi Selatan Joni, Jurnal TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati